Musik Kemudian terkait dengan kondisi desa setelah adanya dana desa. Dana desa tentu harapannya adalah dirasakan oleh seluruh warga masyarakat desa. Namun dalam perjalanannya tentu dibutuhkan satu proses. Itulah makanya ketika saya dipanggil oleh Pak Presiden pada bulan Oktober tahun 2019. Dua hal yang beliau sampaikan terkait dengan pemanfaatan dana desa. Yang pertama Pak Presiden mensinyalir pada saat itu bahwa dana desa masih dirasakan oleh elit-elit desa. Belum dirasakan oleh seluruh warga atau sebagian besar warga desa. Utamanya warga desa dari kelas menengah ke bawah. Yang kedua dana desa harus sepenuhnya dipergunakan untuk upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Nah dari situlah maka saya kemudian menyatakan dalam publik kepada seluruh kepala desa, kepada masyarakat untuk memudahkan jawaban ketika ada pertanyaan dana desa itu untuk apa. Karena ternyata masih banyak warga masyarakat yang tidak tahu dana desa yang ada di desa saya ini dipakai untuk apa. Bahkan banyak kepala desa yang menanyakan sebaiknya dana desa dipakai untuk apa pertanyaan. Boleh enggak dana desa dipakai untuk ini? Boleh enggak dipakai untuk itu? Nah kalau kita menjawab satu persatu pertanyaan tentu tidak akan selesai. Maka saya bikin rumusan yang sederhana. Dana desa kalau ada jawab pertanyaan, dana desa boleh dipakai untuk apa saja? Sehingga jawaban saya simpel, dana desa bisa dipakai apa saja kecuali yang dilarang. Jadi simpel saja. Karena apa? Karena banyak yang boleh daripada yang tidak boleh. Sehingga enggak perlu kita deskripsikan mana yang boleh. Karena terbanyak adalah boleh. Tapi intinya yang penting dana desa digunakan untuk semua hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Kalau untuk dua hal itu apa saja boleh. Sehingga enggak usah diskusi terlalu panjang ketika ada pertanyaan dana desa boleh untuk apa saja. Asal terkait langsung dengan pertumbuhan, upaya pertumbuhan peningkatan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Maka boleh dana desa dimanfaatkan. Nah ini menjawab pertanyaan misalnya banyak. Misalnya pihak-pihak yang menanyakan, boleh enggak sih dana desa untuk merehab balai desa? Nah kalau menjawab satu persatu kan panjang. Nah ditanya balik, balai desa itu ada hubungannya enggak secara langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDF? Kalau enggak ada ya berarti enggak boleh sementara ini. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Nah dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga masyarakat desa utamanya kelas menengah ke bawah. Ini berarti kita bicara terkait dengan konsep no one left behind. Tidak ada satupun yang boleh terlewatkan. Semua warga desa harus bisa merasakan manfaat atas adanya dana desa. Nah ketika kita bicara no one left behind itu, maka pikiran kita pasti kepada konsep yang sudah dibangun secara global yang disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Nah dari situlah awal mulanya kemudian kita membangun sebuah kebijakan arah pembangunan desa yang dilakukan secara berkelanjutan sampai kapanpun dengan merujuk pada SDGs global yang sudah dilandingkan di Indonesia dengan perpres 57 tahun 2059 tahun 2017 dengan judul percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian kita lendingkan lagi pada level yang lebih bawah lagi, lebih konkret lagi, lebih operasional lagi yaitu pada level desa. Maka kita sebut dengan SDGs desa atau SDGs desa, terserah bacanya. Kenapa kita tidak mencerjemahkan itu? Supaya global juga cepat membaca. Bahwa apa yang menjadi komitmen atau konvensi di dunia internasional di bawah naungan BBB Dengan SDGs desa yang ditandatangani 193 negara, itu di Indonesia diimplementasikan sampai pada tingkat desa. Terima kasih telah menonton!